Jadi arsitek itu sebenarnya salah satu pekerjaan yang memperbolehkan setiap dari kita untuk benar-benar belajar tentang kehidupan secara menyeluruh. As a lifestyle, sebenarnya arsitek itu lumayan menarik. Tapi untuk bisnis itu mungkin the worst, the most difficult, the most complicated one, the most tricky one. I mean, I have a lot of business, not only architect, I have a lot of business. But I just realized the last three years that actually my architecture business is the most difficult one. Oh, kenapa tuh, Kak? Jadi yang paling sulit, arsitektur? Because it's not a business. It's not a business. Apa karena berhubungan dengan psikologi manusia, Kak? Gampang aja, gini deh, logika bisnis kan, misalnya kita dapet kontra. Logikanya kan, sesingkat-singkatnya, jadi kita nggak spend terlalu banyak untuk salary and the others kan. Terus, mungkin, ya kan, yang penting kita dapet margin setinggi-tingginya, kan gitu kan. Logika bisnis aja udah gitu, ya kan. Padahal, itu, totally kan the opposite of that, gitu kan. I mean, when you work, to make sure, like, your project, like, get the most of your attention, most of your knowledge, dan nggak, 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 you need a lot of time. Sekarang, misalnya, proyeknya kita nggak puas. Kan, logikanya kan, kalau klien udah approve, yaudah deh, gitu. Iya. But to achieve this perfection, gitu kan, you have to make a decision. Oke, nggak deh, kita benerin ulang deh. Contohnya, misalnya, kemarin kita ada proyek, udah jalan ini, udah di-approve semua, tahun lalu udah di-approve nih. Terus, months ago, I decided that I'm not satisfied, and then I reworked the meeting from scratch. Padahal udah di-approve. Jadi, klien nggak minta, klien udah puas. Aku sendiri nggak puas. And then, I did it like that. Itu kan, aku mungkin misalnya nih, spend another, waktu itu, 2-3 bulan lagi deh, untuk perbaikin itu semua, ulang dari awal. Perbaikin total itu dari awal. Nah, itu kan, kita kan nggak, sebenernya bisnisnya udah nggak match, kan. Terus, jadi arsitek, proyeknya apa, nggak pernah tahu. Jadi, sebenernya, corona ini, buat saya, nggak ada bedanya sama normal-normal sehari-hari. Ya, memang, nggak pernah tahu. Jadi, bulan depan, makan apa, hidupnya dari mana, tuh, nggak jelas gitu. Ngeri lah, pokoknya jadi arsitek itu. even, a lot of interview with five biggest architect in the world, they all say the same, you know. Ya, I mean, architect is a very bad business, you know. Just, get the help. Semua ngomong yang sama. And I agree, it's not, it's not for people who wants to build a business. better dipakai untuk ngerjain yang lain. Bikin pabrik lah. Oke. Ya, kira-kira gitu. Ya. Tadi Kak Revanus sempat nyebutin tuh, di awal. Kak Revanus sekarang kan, CEO dari RSI Group, dan architect di MSSM Associate. Tolong dijelasin dong, Kak, itu apa sih bedanya? Memang, di bawah, RSI Group is the main, like holding company. I like the big one. Bahwa RSI Group tuh, kita sebenarnya ada banyak. Unitnya tuh ada banyak. Salah satunya, MSSM Associate. Nah, setiap unit tuh, I have a different partners. I have a different, everything is different. For example, our architecture company, we have four offices in Sydney. We have one in Cyprus, Nicosia, and then we have one in Lebanon, you know, with four of us. We are international company for that. But for interior, it's different. It's Jakarta, Semarang, Surabaya one. It's different. I have a different partner, everything is different, you know. this also works for, I mean, nggak cuma arkitek and interior, but also for other business di bawah RSI Group. Ya, itu kayak gitu. Jadi, banyak yang bingung, apa sih MSSM, apa sih RSI Group. Ya, sebenarnya itu aja sih. Ya, keren, keren. jadi usahanya sebenarnya selain arkitek itu ada macam-macam ya, ada apa, bisnis-bisnis yang lain sebenarnya. Ya, di luar itu pun ada beberapa bisnis yang lain. Oke. Nah, kan Kak Revan udah banyak sekali nge-JM project nih. Project apa yang paling berkesan dan kenapa? Sebenarnya, ada satu project yang buat saya berkesan, tapi itu bukan project, sebenarnya itu competition. Oh, competition. Competition ini tuh di Dubai. mendesain mos, masjidnya. Ya. Kompetisi ini tuh menurut saya hampir mustahil untuk dimenangkan. kenapa tuh? Karena projectnya sangat besar dan di-open untuk semua dalam artian profesional, student, everyone in the world. Ya. So, in term of number of participants, I think it's the highest word. Terus, tiba-tiba saya pas di Bali itu lagi jalan-jalan santai gitu buka-buka Instagram, diumumkan saya bingung karena mereka itu salah nulis. Nggak nulis MSS MSS tapi nulis salah nulis salah nulis salah nilai partner yang besar disitu ditulis salah nilai partner nilai partner partner's name kan banyak. Maksudnya, banyak orang bisa punya nilai yang sama. Betul. saya benar-benar 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 gitu. Benar-benar atau tidak. Jadi, saya panggil semua nilai partner itu 4 dari kami. dan itu sangat awkward karena kita ingin menangkir tapi kita tidak tahu apakah kita akan kembali ke final stage. Jadi, kita berkata, oh my god, oh my god, man, impossible, impossible tapi kita masih tidak tahu. Jadi, saya partner senti-mai email just asking for confirmation dan itu kita berkata ke-5 dan it wow The pleasant thing about it is because one of the final list is like architecture firm that we really, really like. So, it's like achievement for us. But, until now, we haven't heard what we have to do for the next stage. I don't know because of this corona or what, we don't know. But, even big-5 is still like, we are happy still amazing. And, it is also to design like a church and a mosque is always my dream. Keren, keren. Kalau tantangan terbesarnya apa sih karena Evano jadi arsitek tantangan terbesarnya? Aduh, jadi arsitek itu even even I told my son like I mean I told my wife you know, I don't even want my son to be architect even I told my brother to be architect you know because I think it's like a gambling I mean to be an architect is quite easy you know but I mean kalau lo mau punya proper life lo mau punya apa ya yang stabil dan segala macam terus memastikan anak apa kita bisa kasih ke mereka siapkan mereka di masa depan itu jangan jadi arsitek lah pokoknya ngeri lo kok gitu itu itu makanya tergantung tujuannya apa kalau aku aku gak bisa semata-mata hanya murni berkarya saja gak bisa karena untuk saya yang paling penting dalam hidupku adalah keluarga jadi aku ingin membuat pendidikan they have you know I don't want them to live in maksudnya mereka gak butuh hidup mewah tapi aku mau make sure kayak aman secure dan sebenarnya aku ini paling riski kalau seperti itu jadi nah tergantung setiap orang berbeda ada yang orang jadi arsitek they don't care about all of this stuff you know some they don't even get married you know they don't even have family you know even like a lot of big names in architecture in super style architecture world they don't even have family they just live alone you know yeah complicated to be an architect and then you have a family and then you want to make sure everything goes well it's too complicated tapi kalau misalnya gak ada itu mungkin arkitek gak ada masalah sama sekali ya jadi asik-asik gitu buat aku tantangannya seperti itu kalau tantangan misalnya dapat project susah enggak dan apa aku gak merasa aku merasanya it becomes natural for me jadi aku gak merasa dari aku kuliah pun aku gak merasa misalnya gini contoh banyak yang stress misalnya harus ngerjain tugas banyak yang stress harus bergadang dan segala macem tapi aku selama itu sama sekali gak pernah merasa itu aku merasanya enjoy gak pernah merasa ada beban jadi in term of itunya aku gak apa-apa jadi in term of susahnya jadi arsitek soal itu gak apa-apa tapi yang buat aku yang bikin deg-degan itu kalau as business gitu jadi tantangan terbesarnya sebenarnya di sisi bisnisnya ya jadi seorang arsitek ada kalau aku ingat itu I'm like a goosebump gitu kan kayak kadang bangun pagi gitu kayak langsung stress gitu ini pressure-nya berat pressure-nya pressure-nya berat nah tapi kan mereka gak terlalu peduli soal bisnis soal apa dan apa ya kan mereka enjoy bukan berarti gak peduli soal bisnis gak bisa sukses banyak yang sukses juga karena mungkin mereka juga gak ada pressure soal itu jadi bisa nge-poll ya untuk berkaryanya oke itu ya geng kreatif ya tadi dicatat omongannya karyavano jadi arsitek is not easy gitu banyak tantangannya oke mau nanya lagi mengenai skill-skill apa sih yang diperlukan menjadi seorang arsitek baik hard skill maupun soft skill jadi arsitek itu sebenarnya you learn about life itself jadi jadi arsitek itu sebenarnya salah satu pekerjaan yang memperbolehkan setiap dari kita untuk benar-benar belajar tentang kehidupan secara menyeluruh kenapa karena jadi arsitek itu yang harus kita pelajari di setiap proyek ke proyek ke proyek itu benar-benar mungkin mirip misalnya orang jadi aktor lah orang aktor gitu kan oke the first role dia jadi mafia and then second role dia jadi pendeta nih lalu the third movie dia jadi I don't know anggota military service atau apalah sniper atau apa itu di setiap role dia harus memahami benar-betul kadang-kadang dia jadi drug addict dia harus mungkin tinggal di kawasan bersama orang-orang yang drug addict jadi dia benar-benar harus mengerti cara pikir orang yang jadi drug addict atau dia jadi transgender dia harus memahamin sekali orang gila dia mengerti kenapa orang bisa gila dia harus tinggal di RSJ dia harus spend waktu di situ jadi mirip sebenarnya jadi dari situ dari proyek ke proyek ke proyek itu kita belajar benar-benar kehidupan itu sendiri skill apa yang harus dimiliki jadi architect itu susahnya karena untuk jadi architect itu Anda harus benar-benar lumayan lengkap paket komplit harus paket komplit karena Anda harus pintar untuk menjelaskan konsep desain seperti apa Anda sendiri harus pintar harus ya of course semua subjek orang pasti pintar-pintar tapi dalam artian ini salah satu field yang nggak mudah di dalam dunia arsitek juga banyak kan peraturan-peraturan yang harus diperhatikan betul banyak hal lah seperti itu Anda harus bisa marketing juga Anda harus bisa branding juga Anda harus bisa lead project juga Anda harus bisa meyakinkan klien Anda harus bisa mengerti seperti apa jalan pikir klien dari sisi apapun sisi pribadi sisi bisnis apapun itu harus lengkap harus ada semua Anda harus punya kedisiplinan di dalam kantor Anda harus bisa melid orang-orang di kantor Anda harus jago mengerti filosofi arsitek jadi lumayan lengkap makanya kenapa tadi saya bilang setelah saya mempunyai beberapa atau banyak bisnis yang lain saya baru sadar harusnya saya jangan jadi arsitek karena buang-buang waktunya lama banget kalau saya itu punya prinsip ini saya nggak tertarik bangunan saya itu hanya indah di foto sama nggak tertarik buat saya itu itu jebakan dan menipu jadi saya sangat menghindari hal itu jadi dalam berkaya saya yang paling penting buat saya itu ambience waktu kamu berada di bangunan itu selamat menikmati